pada rumah dan untuk di bagian depan pintu masuk terdapat penutup atap yang dicet menggunakan warna krim yang menjadi ya hai kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 4x6 meter ya langsung saja ke gambaran denar rumahnya rumah ini memiliki panjang 6 meter dan lebar 4 meter rumah ini merupakan rumah special request yang direquest dengan lantai mezanin atau dua lantai tapi saya memilih untuk membuatkan lantai mezanin disini untuk rumahnya memiliki pembagian sebagai berikut pada bagian depan rumah terdapat garasi yang menjadi satu dengan pintu masuk dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter juga disampingnya terdapat halaman depan dan masuk melalui pintu masuk terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang dapur yang memiliki ukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter masing-masingnya memiliki ruangan 2x2 meter dan di sebelah kiri terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter dan di depan kamar tidur anak terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter dan di sebelah kanan kamar tidur utama terdapat kamar mandi yang memiliki ukuran 2x1 meter dan untuk lantai mezaninnya mengikuti ukuran dari dapur yaitu 2x2 meter setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut ya ini dia simulasi dari desain rumahnya rumah ini berkonsep kontemporer tiny house dengan mezaninnya dengan pada bagian depan rumah terdapat garasi motor yang disini tidak terdapat teras pada bagian depan rumah juga pada bagian kiri garasi terdapat halaman depan sebagai area hijau dan area vegetasi pada rumah dan untuk di bagian depan pintu masuk terdapat penutup atap yang dicet menggunakan warna krim yang menjadi satu dengan dindingnya yang di sebelahnya juga disini pada bagian depan terdapat bukaan jendela yang banyak hingga atas penutup atap agar mencukupi untuk sampai pencahayaan alaminya ke ruang keluarga juga disini pada bagian kanan pintu masuknya terdapat dinding yang diberisi bukaan kaca kecil sebagai pencahayaan alami pada ruangan dan untuk dindingnya dicet menggunakan warna putih ya sekian penjelasannya untuk tampak depannya selanjutnya kita akan masuk melalui pintu depan disini terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang dapur tetapi diberi sekat kayu agar ruangan lebih memiliki areanya sendiri pertama kita akan membahas ruang tamunya dulu disini untuk ruang tamunya terdapat dua sofa berwarna abu-abu dengan bantal-bantalnya yang juga berwarna abu-abu dan pada bagian bawah sofa terdapat karpet juga di depannya terdapat meja kecil sebagai pelengkap ruang tamunya dan disini untuk dindingnya dicat dengan warna krim dan terdapat hiasan tempelan rak juga berfungsi sebagai tempat menaruh buku ya sekian penjelasannya untuk ruang tamunya selanjutnya kita akan masuk ke kamar tidur anak di sini pada kamar tidur anak masuk melalui pintu terdapat interior kasur dengan pelangkannya yang dimanfaatkan sebagai rak untuk menaruh barang-barang dan juga terdapat sekat yang memisahkan kasur dan ruang belajar anak terdapat juga karpet di bagian samping kasur serta untuk lantainya menggunakan lantai kayu dan disini terdapat juga lemari pakaian kecil juga untuk dindingnya disini diberikan wallpaper bermotif ceria agar memberi kesan semangat pada kamar tidur anak ya setelah melihat kamar tidur anak selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruang dapur selamat menikmati disini pada dapurnya terdapat kitchen set lengkap dengan dominan berwarna coklat kayu tua dengan terdapat kompor dan wastafel cuci piring juga lemari es dan terdapat karpet kecil pada bagian lantai dapurnya ya sekian untuk dapur selanjutnya kita akan masuk ke kamar yang di depan dapur yaitu kamar tidur utama disini pada kamar tidur utama pada bagian depan terdapat pintu dan jendela sebagai area sirkulasi dari kamar tidur utama dan juga untuk interiornya disini terdapat kasur dengan kapasitas untuk tidur dua orang dan untuk bagian pelanggan kasur juga dimanfaatkan sebagai rak untuk menaruh barang-barang dan terdapat juga karpet serta lemari di bagian depan kasur untuk dindingnya disini dicat dengan warna putih dan ada juga dinding yang diberi wallpaper de daunan serta juga dinding yang ditempeli dengan tempelan lukisan sebagai pelengkap pemanis dari ruangan juga yang terakhir terdapat dinding yang ada rak tv-nya ya sekian untuk kamar tidur utamanya selanjutnya kita akan keluar dan melihat kamar mandi yang ada di samping kamar tidur utama disini pada kamar mandi sederhana saja namun tidak juga terlihat membosankan dengan terdapat kloset dan shower juga pada bagian dindingnya ada yang ditempeli keramek mozaik dan juga rak untuk menaruh alat-alat mandi serta ada dinding yang ditempeli dengan keramek biasa ya sekian untuk kamar mandinya selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang terakhir yaitu yang di atas di lantai mezaninnya di sini pada lantai mezaninnya terdapat ruang keluarga dengan sofa berbentuk L berwarna abu-abu juga karpet dan meja kecil di samping sofa untuk lantainya menggunakan lantai kayu ya sekian penjelasanku untuk simulasi desain rumahnya semoga dapat memberi manfaat dan inspirasi terima kasih ya sekian referensi rumah yang bisa aku berikan semoga bermanfaat dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah bisa tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih